Terus kalo sekarang lo punya rumah disini nih Which you call home buat lo Mana sih? Ya? Yang mana lo panggil rumah buat lo? Sini? Medan? Jakarta? Mana buat lo rumah? Sini lah Ini kan gue punya gue sendiri Kalo gue ke Indonesia kan paling ke rumah saudara Ya kan atau ke rumah nyokap Intro What's up beautiful people? Welcome back to my channel Yuk kita minum teh yuk Ini ceritanya minum-minum teh manja Sos dong Anggap aja wine say Teh pake toast ya Kenapa toastnya ga ngeliat muka gue Ngeliat ke kamera Biar ini ya Beseknya Jadi kali ini gue datangan si adek Waktu kemarin kalo kalian belum pernah liat vlog gue Di search aja Ada podcast dengan si adek Sampai nangis Dulu itu dia nge-podcast gue kan Sekarang gue balikin nge-podcastin dia Oke Kita mau bahas soal friendship Karena gue sebenernya kenal adek ini udah Berapa ya? I think dari tahun 2003 Dua 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 pertama kali tuh lu masih ingat nggak enggak sih gue udah tua ya namori gue rada-rada slow udah gocap say udah gocap dia gocap berapa gitu gocap 2 gocap 2 ya 52 gue masih ingat pertama kali gue ketemu si ade itu di April bar di salah satu bar di Amsterdam dia dengan gayanya sok eh mau kenalan ya kayak gitu-gitu terus dia kayak SKSD gitu biasa sama gue padahal sebelumnya gue gue ya karena karena sesuatu hal gue denger image nya sudah bertemu orang ya dengan gaya belagunya lo tuh gue tak gue jujur pertama kali gue sebelumnya lo tapi kata orang kan tak kenapa kata sayang ya kan buktinya kalau nggak kenal gue gimana nasib lo nggak hari ini kok gue jadi bergantung sama lo terus hapus dari memori aja oke jadi sejak itu kita hangout bareng ya dengan grup yang lain kita ada sebenernya nggak grup-grup omar sih cuma ada beberapa yang stick together dulu jadi kita jalan ngeleng bareng ngave bareng weekend bareng ya ngetrip bareng ngetrip bareng ngetrip bareng tadi kan ya weekend cewek bareng terus menurut lo gimana lo biasanya kalau keep friendship sama orang kali kita ngomongnya dikecilin aja kali ya ngekeep friendship sama lo after all these years 18 tahun ya nggak sih kan katanya best friend itu cermin paling oke eh gimana ya gue ketemu lo pertama kali karena emang lo a good friend of my ex terus eh at the end lo bawa gue ketemu tinggal mabogi ya ada another friend of us yang juga cukup deket dan kita udah kenal bareng kan gue masih inget banget pertama kali gue kerumahnya whether lo tinggal mabogi atau nggak yang deket hotel grand di Amsterdam yang dibawah itu terus so far sih mungkin karena gue lebih tua kali ya jadi gue join di pergaulan temen lo juga dan temen-temen lo sih gue happy-happy aja ketemu lo lo orangnya fun gue bisa ketawa different versions dari hidup gue yang agak sedikit kolot dan kuno cuma kan gue emang in some way gue bisa accept your apa ya environment friendship cara lo berteman sama anak-anak yang lain karena waktu kita ketemu kita masih masih muda ya coy masih muda ya masih par gue masih 29 kayaknya masih party animal banget gue masih anak bandel sementara gue kagak party-party banget ya jadi kalau misalnya gue masih inget banget tuh kalau kita nge-cafe nih atau weekend keluar malem-malem giliran lo mau ke party mau ke diskotik lo usir-usir gue karena katanya dan dan gue anak pesjid jadi kalau lo ngeliat gue ada di diskotik lo muka lo jadi parno ngeliat gue karena gue nggak minum gue nggak ngerokok apalagi gue nggak pakai drugs jadi gue bosen banget jadi buat lo tuh bukannya gue malah lu fun kayak merasa ngejagain gue jadi gue selalu nggak pernah ikut gitu sih ya itulah palingan ya jadi so far sih buat gue tapi kita hidup sehat loh kita nggak pernah nge-drugs cuma minumin mabuk aja iya orang-orang ya yang udah rada-rada di speaker begitu gimana kayak ikan cupang ya nggak terus maksud gue after all these years to be honest mungkin gue ngeliat nih yang jalan sama gue jadi temen di Amsterdam ya tinggal lo berdua sama bogey kali ya other than that gue kenal banyak orang lain tapi yang bener-bener close itu maksud gue tetap elu sih ya yang paling gue sering ketemu dan gue kalau pulang harus ketemu lo nya gitu sisanya ya mungkin karena gue juga jarang tinggal disini nggak permanen disini jadi anyway your sorry gedean jadi anyway kita punya circle jadi jadi kecil ya kecil kata orang kata orang makin tua itu temen lo makin dikit gue rasa kita lebih milih ya coy karena kan hidup juga lagi banyak kita filter ya iya filter filter sama orang yang bikin kita punya negative vibrant jadi kalau misalnya dia kasih kita impact negative dari omongan behaviornya dia kayak gitu kadang-kadang mikir duh ngapain nih gue hangin sama orang yang begitu hangin sama orang yang nggak jelas yang gue kalau pulang-pulang terus gue kalau mikir-mikir kalau masih ada otak nih maksud gue mikir kadang-kadang gue dapet apaan ya temen sama orang begituan ya that's the thing sih bukannya lo nggak mau tapi karena lo makin tua lo ngerasa gue perlu alesan nih kalau gue mau keluar rumah ya nggak sih bener lo juga nggak ya sama padahal dulu si ade itu banyak musuh loh oh tetep gue dibahas banyak musuh dia banyak musuh jujur gue juga banyak musuh dulu tapi dulu gimana ya dulu istilahnya kan belagu ya kita ya senggol bacok istilahnya kalau sekarang mah udah biarin aja lah kayaknya makin tua itu kita makin apa ya makin wise i think so syukur ya kita makin wise ya justru aneh ya kalau lo makin tua makin nggak wise makin nggak apa ya makin nggak tahu mau apa dihidup lo sementara umur lo jalan terus tiba-tiba gue suka bingung sama lo ya lo selalu bilang sama gue musuh gue tuh banyak banget sementara gue temen aja sedikit kenal orang nggak banyak nggak kayak lo gue tiap kali jalan kalau ada yang negor gue satunya siapa tuh gue kagak bisa ngerti itu orang jadi maksud gue gue nggak banyak orang aja lo bilang gue banyak musuhnya maksud gue banyak gue nggak berantem sama siapapun gimana nggak tahu lu sendiri yang tahu lah bukan gue ada sih mau kita omong namanya nggak ya udah ntar ntar deh di kupas habis di kupas habis kebetulan si ade ini kan kayaknya sejak berapa tahun lalu ya lu pindah ke Indonesia udah 4 tahun ya dia pindah ke Indonesia dulu si ade emang tinggal di sini masih gue kali gue masih di register disini ya lu register tapi fisikli kan lu sebenarnya kan lu lebih banyak di Indonesia kan jadi si ade kayaknya setahun dua atau tiga atau empat kali gitu kan balik ke Amsterdam eh lu kalau misalnya balik ke Amsterdam kenapa lu tetep nyari gue kenapa ya Coy karena gue punya temen hahaha mungkin bener kata lo ya mungkin gue cuma temennya gue ya lo doang nggak juga sih kalau menurut gue apa ya kita udah jalanin friendshipnya udah berapa tahun sih Coy 18 tahun 18 tahun masa 18 tahun dibuang gitu aja ya kita udah traveling ke banyak tempat kalau kita udah bisa traveling by busunya udah tahu ya sebenarnya udah tahu banget lo luar dalem kalau lagi moody atau gimana cara ngobrol kalau ke lu nya terus kalau lagi sedih lu juga bisa curhat ke gue tanpa lo ya tanpa lo ragu kalau gue bakal omong ke orang lu lain terus kalau juga lagi difficult difficult situations lu juga bisa ke gue dan gue akan support the way I am atau gue secara semampunya gue ya kalau buat gue sih temen itu apalagi kalau lu udah cocok banget udah ngerti banget nih cocok sih mungkin nggak banget nggak ada yang bener-bener cocok nggak ada ya kan cuma lu bisa ngertiin gue tanpa kita banyak ngobrol pun setiap hari telepon juga nggak terus ya lu gue ngertiin lo lu ngertiin gue jadi ya timbal balik ya nggak sih ya kalau menurut gue sih this is a good investment sih selama ini bertahun-tahun buat siapa tahu biar ketua kita ngesendiri ya siapa tahu kita masuk rumah panti jompo nya bareng ini kan kita sewa kita kamar kamarnya sebelah-sebelahan ya gue rasa diusir biar dapat berondongnya itu bisa sharing lumayan kan budgetnya kan diusir kali ya oh jadi barteran gitu ya beli paket hemat iya lumayan kan budgetnya kan 50-50 udah senangnya ya jadi kalau menurut gue sih lo udah gue jadiin temen 18 tahun masa gue give up gitu aja setelah after all these years kalau kita lagi ada problem atau lagi nggak enakan jadi menurut gue ya this is good to go ya kadang-kadang lo tahu sendiri kadang-kadang ada yang ngerasa deket banget eh by the time ilang gitu aja iya iya nggak sih temen itu nggak usah tiap hari ngumpul yang lebih parah kita ngerasa segala macem selama ini kalau gue sama lo nggak pernah ngerasa begitu gue rasa dia temen gue banget but all of you decided apa yang jadi bagian di hidup gue bukan ngilang coy ternyata jadi consumption public itu yang lebih parah kalau menurut gue temen begitu nggak tahu karena dia bangga banget temen sama kita atau emang tabiatnya sebenernya gue nggak ngerti nih kadang-kadang ada juga orang yang nggak kenal kita kita nggak ngerasa deket tapi nanti kalau kita ajakin jadi temen tahu sedikit cerita kita wah keluarnya itu nggak tapi buat dia itu apa satu pride bisa banyak cerita mengenai kita keluar atau gimana sebenernya kita juga nggak ngerasa orang yang harus ya I mean we are just orang biasa aja ya nggak sih gitu lu orang biasa gue luar biasa iya sih gue tahu lu youtuber banget beda tipis sama Raffi Nagita kan lu ya eh Raffi Nagita sama? sama Raffi Ahmad beda tipis loh pendapatannya followernya doang ya nggak beda banyak amin amin banyakan Raffi maksudnya ayo yang malu-malu mirip ibu-ibu kedutaan gitu ya ini dari pakai verkade apa ya spekulas 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 ini karena almost Christmas night karena hampir Natal jadi biasanya di Belanda jual-jual spekulas versi yang paling itu spekulas itu kalau sama Sinterklas ya iya sama Sinterklas boleh lu dimakan biar digilu hitam biasanya kan kalau bagi-bagi kado bukan Natal ya biasanya tukaran kado itu pas Sinterklas ya pas Sinterklas ya tanggal 5 Desember tanggal 5 Desember ya Natal juga bagi ini sih tukar-tukar kado sih double kado nya double pengeluarannya gede dong ya kalau Desember itu ya buh bukan lagi eh gue mau nanya kan kita hari ini mau ngobrolnya mengenai friendship nah lo nih ya kalau gue nggak usah lo tanya mengenai friendship kan kalau di gue nanya friendship ke gue kata lo gue dibenci banyak orang musuh gue banyak yang ada kita ngejulitin orang disini mendingan gue nanya lo ya daripada lo nanya-nanya gue duduk jadi tak tiduk siap-siap nangis coy tegak jadi gue kan temen sama lo tuh udah lama gitu 18 tahun disini kita pernah kemana-mana ya pernah ke Budapest pernah oh banyak deh kota tiap tahun dulunya nih gara-gara pandem ini kita nggak pergi-pergi lagi terus gue mau nanya nih gue tuh senang deh lately waktu gue pergi nih ya kalo gue ngeliat progressnya lo nih dari lo yang introvert nggak bisa ngomong sampai bisa bikin vlog satu hal yang perlu diralat gue tuh nggak introvert lo menurut lo lo nggak introvert itu kan suka-suka gue gue yang nilai gue yang ngomong kenapa lo yang yang meralat ngomongan gue it's my opinion I can say anything maksudnya gue lu kan orang yang pemalu kalo ngomong kalo giliran lo mau komplain lu dorong-dorong pantan gue suruh ngomel-ngomel kalo lo mau nanya-nanya ke toko suruh gue nanya-nanya jadi lo itu dulu you are not sekarang tetep iya kan tetep makanya you are not an easy person to get in touch with gitu jadi kalo menurut gue tiba-tiba lo bisa berani untuk buat vlog youtube menurut gue wih hebat amat ya karena kan lo yang gue kenal bukan that kind of person yang openly can talk you know jadi yang easy to talk about anything gitu jadi at the end happy sih dan gue ngeliat progressnya nih mau nggak mau kan lo mesti collab sama beberapa orang lo ketemu banyak temen yang punya passion yang sama yang punya dream yang sama untuk bisa gede di dunia social media gitu loh seneng sih gue ngeliatnya which is buat gue tuh kemajuan karena itu nggak lo banget dulunya gitu tapi kalo dan so far di luar itu sih temen-temen yang lo kenal banyak juga yang gue nggak kenal karena kan lo lebih lo selalu disini dan gue nggak pernah disini lagi gitu kalaupun gue pulang 2 minggu I know kalo gue pulang Christmas gue selalu tinggal 2 bulan jadi otomatis temen gue cuma lo doang rumah dan lo doang rumah lagi jadi jadi lo bisa nambah-nambah temen begitu itu di buat gue kan di luar comfort zone-nya lo ya kenapa tiba-tiba lo pengen kenal dengan banyak orang lagi kan dulu kan lo udah punya banyak temen clubbing terus temen kantor kan itu doang temen lo dulu ya terus kan tiba-tiba punya temen duduk-duduk bareng arisan terus lo bisa ada lunch-lunch gue nggak arisan oh lo nggak ikutan arisan gue pikir lo ikutan arisan mau ikut tapi udah telat hei popi wei gue udah ditolak katanya telat katanya oh oke dapatnya berapa juta coi telat nggak dapet nggak ikut karena telat oke oke terus kenapa tiba-tiba lo pengen punya banyak kenapa lo mau berteman dengan banyak orang gitu menurut gue kan itu bukan lo yang gue kenal lo salah gue banyak temen dulu eh gue dulu banyak temen kan cuman karena youtube kan jadi kita jadi kenal satu sama yang lain gitu karena kebetulan kan dulu lockdown gitu kan jadi kenal yang ini si A, si B, si C akhirnya jadi grup gitu jadi kadang-kadang kita collab satu sama yang lain saling bantu saling support sama yang lain satu sama lain oke jadi jadinya akrab gitu loh jadi kita kadang-kadang lunch bareng jadi kalau misalnya lunch bareng atau segala macem atau kadang ngumpul itu juga nggak selalu bikin youtube nggak selalu dijadiin konten nggak selalu dijadiin konten kadang gue jadiin konten kadang yang lain nggak ntar yang lain bikin konten gue lagi males nggak gitu loh kan bikin konten itu kan mut-mutan juga oke kayak terus coy lo kan banyak nih udah bikin konten buat youtube lo buat lo sebenernya kalau bikin konten begituan lo pasti nambah temen kan ketemu dengan anak-anak yang punya passion yang sama kayak lo gitu bener eh menurut lo kalau kita bikin konten-konten begitu karena gue nggak bikin sih ya eh to be honest siapa yang nggak kepengen apalagi ngeliat orang-orang yang sukses cuma kadang-kadang I ask myself nih gue punya reason kenapa gue nggak mau gitu loh jadi kalau buat lo sendiri banyak yang bilang nih kalau kita mulai nge-youtube nih lo juga personal life lo jadinya lebih publicly open bener nggak sih? bener ya kalau lo sendiri gimana lo cara ngebatasin antara apa yang boleh lo konten-in apa yang nggak boleh lo konten-in ada nggak sih di lo atau buat lo apa aja boleh di konten-in eh kecuali kalau lagi be all baru mau ngomong hahaha gue sih sebenernya eh terbuka ya gue nggak ada rahasia ya jadi gue apa aja gue 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 100% be myself 100% apa adanya dan banyak juga subscriber gue subscriber gue yang bilang si Tani itu apa adanya disitu jadi gue apa yang lo orang lihat itu ya gue kayak gitu gitu loh nggak nge-facking life gitu ya cowok nggak Jakarta banyak banget yang begitu tuh gue nggak jadi apa yang lo orang lihat ya kayak gitu oke terus kalau lo be yourself di konten itu jadi lo ceritain apa aja menurut lo ada nggak sih yang kan kalau lo banyak konten nih gue lihat mulai dari belanja ke pasar dari lo traveling unboxing beli barang-barang menurut lo lo paling oke itu kalau bikin konten di bidang apa sih kan nggak mungkin kan masak-masak karena lo nggak bisa masak nggak bisa masak iya gue paling hobi unboxing unboxing tapi duitnya nggak ada kadang mau unboxing hahaha masa unboxing oh gimana kalau lo ke toko Cina terus unboxing 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 ya nggak apa-apa seru juga toge yang paling yang segar tuh gimana nggak apa-apa gue pernah ada vlog ke toko bandung terus gue unboxing berapa duit berapa duit temen-temen subscriber gue demen oke jadi mereka demen bandingin harga yang disini sama disitu jadi ya karena gue daily life ya jadi apa aja gue kontenin kecuali boker kayak lo bilang tadi iya lagi boker lagi konten ya coy karena muka lo segitiga nggak beraturan atau jadi kok jadi jorok ya atau jajaran kenjang ya coy muka lo kalo lagi ngedun ya oke iya jadi maksud gue tadi gue udah bilang yang lo orang liat kayak gitu guenya nggak di fake-fakein gitu lah hmm lagian apa yang mau di fake-in juga kan nah si ade itu dulu kayaknya beberapa bulan lalu gue suruh dia bikin juga dia ada post beberapa gitu di youtube dia terus gue suruh temen-temen gue juga sekat-sekat dia tapi kan karena nggak dilanjutin ya emang mungkin niat lo nggak disitu atau gimana iya beban sih sebenernya beban lo iya sih nah lo kan nanya nih kenapa gue nggak bikin kenapa gue nggak bikin ya eh gue itu kan rada-rada perfectionist nih terus gue waktu gue nge-podcast lo itu eh gue ngomongin sama ngobrol sama lo waktu itu which is buat gue so touching karena gue ngeliat nih lo bikin youtube content terus gue nggak ngeliat nih ada yang gue bisa touching tani itu dari sisi yang cuma gue yang tau gitu karena kan lo temen baik gue nih temen deket gue so karena gue bisnisnya di bidang traveling nggak jauh-jauh dong dari traveling gue bertanya ke lo sampe gue tanya who is your best traveling partner experience traveling sama nyokap dan lain-lain gitu jadi ya mungkin itu ya lo itu kan udah tubang ya say udah 52 ya bo hmm kudu sering-sering gitu lo sebut nih ya tubang bo tubang tua bangka tubang jadi menurut lo hidup lo itu dari jaman masih muda itu sampe udah tubang ini tetap lo tubangnya digarisbawain kayaknya perlu digas ya jangan pengen kentut lo ya habis makan rendang jadi menurut lo dari dari perbedaan muda sama sekarang itu apa dalam proses hidup lo dalam proses hidup gue gue lebih nggak emosional pastinya dulu kan senggol mutilasi kalo gue bukan bacok lagi terus gue ngerasa lebih wise jadi kalo misalnya gue ada problem gue nggak langsung meledak udah kayak bom molotov udah nggak gue selalu bisa udah mampu nih buat mikir what i should react on this gitu terus apalagi ya terus gue udah nggak terlalu gue masih pengen terus kerja tapi udah nggak ngotot kayak dulu kayak dulu jadi kalo dulu kan apa aja gue sabar nih lebih nyantai gue bisa kerja 3 full time nih tim a day tapi sekarang udah nggak gitu jadi gue pikir i'm fine with that now jadi mungkin ini ya sekarang lebih take it easy gitu ya iya dan gue udah bisa mikir oke gue mau kerja sampai kapan ya mungkin jawabannya akan seterusnya sampai gue masih kuat tapi gue udah bisa berpikir eh gue mau berhenti nih one day gue akan lebih banyak enjoying life ya traveling mungkin hobi gue atau mungkin do something for social things gitu sih Bo jadi lu lebih take it easy in life terus lebih let go lebih let go iya kalo something happen gue lebih bisa acceptance gue lebih gede sih sekarang the only thing yang gue nggak bisa itu kalo gue kurang kerjaan itu aja sampai hari ini gue tau ya lu lebih tubang ya Bo jadi lebih tubang kan jadi kenceng gas tubang gitu ya jadi what make you change gitu loh terus what makes me change ya life will change you ya meet up people will change you some people come into your life as a lesson ya ada yang jadi kalo menurut gue itu sih eh lo sekolahnya udah banyak nih kalo lo sekolahnya udah banyak lo bisa pick up things yang buat added value kehidupan lo ada juga yang things yang you have to wasted karena itu nggak kasih impact apa-apun kehidupan lo which is sebenernya buat gue sejelek apapun itu itu tetep ada impactnya di gue sih buat gue tuh lesson lesson learn dan lo jadinya nggak akan pernah karena lo udah lewat udah selesai ujiannya lo nggak balik ke ujian yang sama dong buat gue itu sih sebenernya gitu jadi ya i think that's the the fact yang gue jalanin sekarang terus kalo misalnya one day lo bisa ketemu dengan adik yang muda yang umur 20 tahun itu lo mau ngomong apa sama dia kalo gue ketemu diri gue if one day kalo gue bisa ketemu diri gue sendiri di usia muda aduh perut gue sorry maaf ya susah ya karena lo kasih ke gue aja masih muda gue akan bilang satu sih ke diri gue life is a journey ya dan gue akan bilang ke diri gue sendiri nih even until now gue selalu bilang ke diri gue moving forward moving forward dan gue selalu one thing yang gue juga belajar dari kecil gue itu demen kerja kan lo tau kan kerjanya apa aja mulai dari tukang bersih-bersih jaga anak leading leading company di hotel bersih ini gue ingat di hotel sampe gue bisa punya restoran sendiri gue bisa punya gue jadi investor di bintang 5 di turkey whatever itu yang gue kerjain semua gue kerjain gue punya bed and breakfast lo tau kalo buat gue satu hal sih menurut gue nih lo boleh plan apa aja karena gue pikir i'm not stupid so i can do a lot of things dan gue orangnya demen kerja keras but one thing the result is not on me lo kerja aja resultnya itu apapun itu accepted accepted gue belajar ikhlas itu sampe hari ini jadi apapun hasilnya itu gue mesti terima gak boleh bikin lo down karena kalo lo down lo besok pagi gak mau bangun untuk kerja lagi kalo gue whatever happened hari itu done then the next morning gue akan bilang oke thank you i still alive karena lo udah kan gue udah 52 udah tubang ya coy ya jadi karena gue tubang gue kalo bangun pagi itu iya ampun gue masih hidup nah gue selalu bilang thank you for today and i will move forward to do anything yang akan dateng hari ini karena gak tau lu kan punya keluarga lu keluarga lu kecil dari gue padahal lu kakak beradik banyak kesebelasan kesebelasan sepak bola ya coy kalo gue bangun keluarga gue ngapain staff gue ngapain misalnya gitu gitu jadi gue mesti ready gak boleh shock gak boleh panik itu sih coy jadi gue kalo ketemu diri gue sih i will keep saying thank you you are a good guy you are great and then keep moving forward do whatever the best you can do karena balesannya ada aja gitu coy hmm